Hadiri hari kooperasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melakukan evaluasi terkait keberadaan kooperasi di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, langkah ini harus dilakukan agar keberadaan kooperasi di Jawa Tengah menjadi lebih sehat. Terima kasih. Terima gitar seribuan orang dan berbagai macam kegiatan seperti pameran UMKM, fashion show, hingga bakti sosial berupa pemberian kaki dan tangan palsu ini, Ganjar yang baru saja menerima penghargaan sebagai pembina kooperasi andalan langsung membuka acara secara simbolis. Di hadapan para peserta yang hadir, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya bagaimana membina secara langsung sejumlah kooperasi yang sehat. Menurut Ganjar, kooperasi yang sehat yakni kooperasi yang bisa mensejahterakan anggotanya. Untuk itu, sudah seharusnya keberadaan suatu kooperasi patut dikoreksi. Ganjar sendiri mengklaim sudah melakukan sejumlah evaluasi dengan cara meminta kooperasi kecil untuk merger dan mencoret kooperasi yang sudah tidak aktif atau tidak jelas keberadaannya. Untuk pelatihan manajemen, nanti butuh akses keuangan dan nanti butuh pemasaran ya, sehingga kooperasi ini betul-betul bisa menjalankan usahanya, bisa menjalankan rakyat. Kita merger, maka dari dinas kita minta yuk di evaluasi yuk. Maka beberapa kooperasi yang sudah tidak jalan, sudah kita jelaskan. Tapi kooperasi yang bagus, mudah kita pindah. Itu yang disampaikan. Maka waktu itu, Ganjar kenapa berani nyoret? Di akhir acara, Ganjar yang menjadi sasaran selfie warga, terutama para ibu-ibu yang hadir, menyempatkan diri berdialog dengan warga dan berkeliling melihat pameran UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferry Nugroho, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.